Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya Anak-anak, sudah siapkah belajar hari ini? Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan Nah, kalau sudah mencuci tangan, mari kita bersiap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu Semoga kita semua selalu sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari ini Anak-anak, mintalah bantuan kepada ayah atau bunda dengan santun, dengan hormat untuk mendampingi kalian semua melakukan kegiatan pembelajaran Jangan lupa, ucapkan tolong bila meminta bantuan Ucapkan maaf apabila kalian melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah kalian mendapatkan bantuan Oke ya, hari ini kita belajar di tema 3, subtema 3, perubahan wujud pendidikan Kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju anak-anak? Atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan, apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari? Ternyata, baju yang basah itu lama-kelamaan akan mengering Mengapa hal ini terjadi? Nah, kita akan mempelajari kemanakah perginya air saat kita menjemur baju yang basah Sebelumnya, mari kita melakukan percobaan terlebih dahulu Lakukan percobaan di bawah ini Alat dan bahannya adalah, yang pertama, dua buah piring kecil, air, dan gelas ukur Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, anak-anak Isi dua buah piring kecil tersebut dengan air Nah, tiap-tiap piring diisi sebanyak 10 ml Maaf, 100 ml Nah, letakkan satu piring yang sudah berisi air tersebut di bawah terik matahari Dan satu piring lagi di dalam ruangan yang gelap Atau ruangan yang tidak terkena terik matahari ya Setelah itu, biarkan selama 3 jam, anak-anak Dan, perhatikan air dari tiap-tiap piring Nah, di sini ada hasilnya Yang pertama adalah Piring yang pertama di sebelah kiri itu ada Piring yang sudah diisi air terkena sinar matahari Airnya? Bagaimana, anak-anak? Iya, airnya berkurang Dan yang di sebelah kanan itu piring yang ditaruh di ruangan yang gelap Airnya? Airnya tetap Mengapa, anak-anak? Ada yang tahu? Iya Karena di sini terjadi proses penguapan, anak-anak Apa itu proses penguapan? Iya, di sini Menguap itu merupakan peristiwa perubahan wujud Wujud dari cair menjadi gas Nah, peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan, anak-anak Iya Jadi, menguap itu perubahan wujud, anak-anak Dari cair menjadi gas Dan, peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan Nah, tadi Baju yang dijemur Yang saat mulanya basah Setelah dijemur di bawah sinar matahari menjadi kering Itu karena Air yang ada di dalam baju tersebut Menguap Menguap dari cair menjadi gas Seperti itu Contoh peristiwa menguap adalah Baju basah yang dijemur Lama-kelamaan mengering Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat Di sebelah kiri itu ada kata membeku, menguap, mencair Dan di sebelah kanannya itu ada pengertiannya Nah, lalu kita akan mencari tahu Perubahan apakah yang terjadi saat membeku Membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat Perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebut dengan membeku Kalau menguap itu apa, anak-anak? Iya, menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas Seperti tadi ya, baju yang dijemur itu dari cair menjadi gas Ya, namanya menguap Kalau mencair Iya, mencair itu adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair Nah, di sini contohnya adalah es batu yang meleleh Es krim yang meleleh juga Ada lagi lilin yang dibakar itu juga meleleh Itu perubahan wujud dari padat menjadi cair Anak-anak, matahari itu membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi Jika tidak dengan bantuan sinar matahari Baju yang dijemur itu akan sulit mengering Matahari mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi Keindahan matahari itu mengilhami seniman Untuk membuat gambar dekorasi, anak-anak Gambar dekorasi yang bertemakan matahari Nah, ada beberapa motif matahari di sekitar kita, anak-anak Coba kalian lihat ya Ada tiga gambar di sini Nah, siapa yang di rumah suka sekali makan dengan ikan asin Nah, ikan asin itu merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan Dalam pengeringan, ikan tersebut dicemur di bawah terik matahari, anak-anak Mengapa? Iya, agar kandungan airnya menguap dan ikan pun menjadi kering Nah, sekarang perhatikan gambar berikut Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional Dayu melihat aneka makanan Nah, Dayu membeli ikan asin Ikan asin ditimbang dengan timbangan Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut Nah, anak-anak tentunya Kalian masih ingatkan Kemarin Bu Aulia sudah menjelaskan Bahwa satu kilogram itu ada seribu gram Bu Aulia ulang Satu kilogram itu sama dengan seribu gram Nah, kita bisa melihat dengan cara menimbang barang tertentu Nah, di sini Bayu membeli ikan asin, anak-anak Berapa di situ ikan asinnya? Ya, berat ikan asin itu ada dua kilogram Lima ratus gram Bagaimana bacanya? Dua kilogram lebih lima ratus gram Nah, pertanyaannya adalah Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Nah, di sini yang ditanyakan adalah gram Jadi, mana satuan yang sudah sama, anak-anak? Iya, satuan yang sudah sama itu adalah gram Di sini ya, di sini gram yang sudah sama Jadi, kita tinggal mencari yang dua kilonya Iya, kita tinggal mencari yang dua kilo Gimana caranya? Caranya adalah Apabila kita sudah mengetahui bahwa Satu kilogram itu sama dengan seribu gram Maka Dua kilogram itu sama dengan Gimana, anak-anak? Nah, kita pisahkan ya, anak-anak ya Dua kilogram itu sama dengan Dua dikali seribu Ya, kita tidak usah melihat Kok banyak buah ulia? Saya tidak bisa Jangan seperti itu ya Kita simpan dulu nolnya Jadi, kosong-kosong-kosong Seribu itu kan kosongnya ada tiga ya, anak-anak Nah, dua dikali seribu Kosongnya kita simpan Nolnya tiga itu kita simpan Jadi, sama dengan dua dikali satu Berapa dua dikali satu? Iya Dua dikali satu sama dengan dua Jadi Dua ditambah nolnya tiga di belakang Yang tadi tiga kita simpan Nolnya kita simpan Kita Keluarkan ya, anak-anak Jadi, dua ribu gram Ditambah lima ratus gram Iya, sama dengan Dua ribu lima ratus gram Jadi Setelah berkeliling pasar Dayu pun membeli kerupuk Kerupuk juga makanan yang Dengan Diproses dengan cara dikeringkan, anak-anak Nah, timbangan menunjukkan berat kerupuk Seribu tiga ratus gram Nah, pertanyaannya disini adalah Berapa kilogram berat kerupuk? Berapa kilogram berat kerupuk? Iya Nah, disini kita uraikan ya, anak-anak Nah, kita ingat Bahwa seribu gram Itu sama dengan Satu kilogram Ya, kita Uraikan Seribu tiga ratus itu terdiri dari Seribu ditambah Tiga ratus Ya Seribu gram ditambah Tiga ratus gram Sama dengan Titik-titik Kilogram Kita ingat ya Bahwa seratus gram Itu sama dengan Satu kilogram Bu Awliya ulang Serat seribu gram Itu sama dengan Satu kilogram Nah, disini jawabannya adalah Satu kilo Lebihnya Tiga ratus gram Ya Ya Kenapa kok tiga ratus gramnya itu Tidak dijadikan kilogram Bu Ya Karena Apabila Tiga ratus gramnya ini Kita rubah menjadi kilogram Itu akan ada komanya Maka dari itu Kita tulis saja Satu kilo Lebih Tiga ratus Tiga ratus gram Di sini ada timbangan ikan Dan timbangan buah Anak-anak Di sini timbangan ikannya Beratnya Dua kilogram Lebih Seratus gram Nah Harus diubah Menjadi bentuk gram Nah Yang sudah sama satuannya Itu tidak perlu dirubah Angkanya ya Anak-anak ya Yang perlu kita rubah Itu adalah Dua kilogramnya Masih ingat kan Satu kilogram tadi Ada berapa gram Anak-anak Iya Benar sekali Seribu gram Jadi Di sini Dua kilogram Itu sama dengan Dua dikali seribu Dua dikali seribu Sama dengan Dua ribu gram Iya Dua ribu gram Ditambah Seratus gram Jadi hasilnya berapa Anak-anak Iya Dua ribu Seratus gram Nah Yang kedua Yang nomor dua Itu sama ya Anak-anak Empat kilogram Ditambah Dua ratus gram Sama dengan Titik-titik Gram Nah Kita tinggal Mengubah kilogramnya Menjadi Gram Empat kilogram Sama dengan Berapa gram Anak-anak Iya Empat dikali seribu Berapa Anak-anak Empat ribu Gram Empat ribu gram Ditambah Dua ratus gram Sama dengan Iya Empat ribu Dua ratus Gram Mudah ya Nah Untuk nomor tiga Sampai dengan nomor lima Coba kalian kerjakan Di buku tulis kalian ya Perhatikan Perhatikan gelas yang berisi Air es Apa yang terjadi Pada bagian luar gelas Apa yang menyebabkan Hal itu terjadi Nah Anak-anak pasti pernah ya Mengamati saat kalian Minum es Di luar gelasnya itu Biasanya basah ya Anak-anak ya Nah Ini peristiwa Namanya adalah Mengembun Nah Bukan berarti Air yang di dalam gelas Itu menembus di luar gelas Ya anak-anak ya Apa itu mengembun Nah Mengembun itu adalah Proses perubahan wujud Dari gas menjadi cair Ada dua contoh Peristiwa mengembun Dalam kehidupan sehari-hari Nah Ketika kalian memasukkan Pecahan-pecahan es batu Kedalam gelas Sisi luar gelas itu Mula-mula kering Anak-anak Beberapa saat kemudian Sisi luar gelas tersebut Terdapat bintik-bintik air Nah Itu disebut dengan Mengembun ya Udara di sekitarmu Banyak mengandung uap air Ketika uap air bersentuhan Dengan benda-benda yang lebih dingin Atau suhunya rendah Maka berubah menjadi Bintik-bintik air Jadi Tetes-tetes air Di sisi luar gelas Bukan berasal dari Dalam gelas ya Akan tetapi Tetes-tetes air tersebut Berasal dari Uap air Di sekitarnya Nah Bacalah wacana berikut ini Baca paragraf demi paragraf Lalu susunlah paragraf Sehingga menjadi cerita yang urut Nomorilah urutannya Di kotak yang sudah disedialkan Nah disini kita sudah disediakan Wacana yang diaca Anak-anak Kita diminta Untuk mengurutkan Supaya menjadi paragraf yang utur Atau paragraf yang urut Paragraf yang pertama Pernahkah kita melihat Atau menggunakan kapur barus Kapur barus dapat dijumpai Sehari-hari Bentuknya bulat dan beraneka warna Apakah kegunaan kapur barus? Nah ini paragraf yang pertama ya Sekarang kita coba lihat Paragraf yang kedua Dimana kah? Ya di atas ya Kapur barus Biasanya digunakan Untuk menghilangkan bau yang tidak sedap Biasanya diletakkan di lemari Di sela-sela pakaian Atau di kamar mandi Nah sekarang paragraf yang ketiga Ada yang tahu dimana? Iya Yang paling bawah ya Apa yang terjadi pada kapur barus? Lama-kelamaan kapur barus Akan mengecil dan habis Apa yang terjadi? Apa Nana yang terjadi? Ya Kita kolom yang keempat Yang dimana ya? Paragraf yang keempat yaitu Kapur barus lama-kelamaan Mengecil dan habis Karena terjadi perubahan wujud Pada kapur barus tersebut Perubahan wujud Dari padat menjadi gas Nah perubahan wujud Dari padat menjadi gas Itu disebut dengan Menyublim Ya Paragraf yang terakhir Peristiwa menyebulim Peristiwa menyebulim Itu mengakibatkan kapur barus Mengecil dan habis Ketika kapur barus Berubah menjadi Wujud Berubah wujud menjadi gas Itu tercium Bau Wangi di Udara Nah Perubahan wujud Sudah dibelajari Pada pembelajaran sebelumnya Sekarang pasangkan kata berikut Dengan arti yang sesuai Nah anak-anak Di sini Mencair Mencair itu Perubahan wujud Apa Menjadi apa Ya kita tarik garisnya Anak panahnya ya Mencair itu Dari Padat Menjadi Cair Ya Perubahan wujud padat Menjadi cair Itu disebut dengan Mencair Kalau membekuh Perubahan wujud cair Menjadi Padat Menguap Perubahan wujud cair Menjadi gas Kalau mengembun Perubahan wujud gas Menjadi cair Kalau menyuplim Perubahan wujud padat Menjadi gas Sudah paham ya Jadi tadi Kapur barus Itu menyublim Perubahan wujud padat Karena kapur barus Itu berbentuk padat Berubah menjadi Gas Ya Aroma Harum Bau Cium-ciuman Harum Itu gas Ya anak-anak Nah sekarang Tahukah kamu Perubahan wujud Juga terdiri dari Benda gas Menjadi padat Perubahan Perubahan wujud Benda Dari gas Menjadi padat Itu disebut dengan Menghablur Atau Mengkristal Ya anak-anak Jika kita tinggal di negara Empat musim Akan melihat Embun beku Di pagi hari Di musim dingin Nah Embun beku tersebut Seperti kristal es Yang menempel pada tanaman Hal ini Terjadi karena Uap air Di udara Yang berwujud Gas Menjadi Padat Sekarang Perubahan wujud Benda Yang terjadi Merupakan Perubahan Alami Di sekitarmu Hal ini Menunjukkan Karunia Tuhan Yang maha kuasa Yang harus Disyukuri Ya anak-anak Sifat perubahan Wujud Dapat dimanfaatkan Untuk menghasilkan Produk makanan Dan minuman Nah Disini Perubahan wujud Itu bisa Menghasilkan Produk makanan Dan minuman Jadi kita harus Bersyukur Ya Agar es krim Tetap membeku Tanpa menggunakan Mesin pendingin Ayah Siti Menyimpan es kering Di dalam kotak Penyimpanan Es krim Ayah Siti Membeli 1 kg Es kering Setelah 3 jam Diletakkan Di tempat Terbuka Lama-kelamaan Es kering Mengecil Dan ada yang Menghilang Mengapa Nana Ya ternyata Ini terjadi Peristiwa Menyublim Pada es kering Tersebut Es kering tersebut Nah ketika Ketika ditimbang Es kering Yang tersisa Itu hanya 400 gram Berapa gram Es kering Yang telah Berubah Menjadi gas Mari kita Lihat Anak-anak Ya Nah Sekarang Kita jawab Berat es kering Mula-mula Sebelum Mencair Atau Sebelum Menghilang Itu ada 1 kg Nah Sisa berat Es kering Setelah 3 jam Itu tinggal 400 gram Nah Jumlah es kering Yang menyublim Adalah 1 kg Dikurangi 400 gram Sama dengan Kita ubah Ya nana Kita ubah Menjadi gram Semuanya Ya Karena disini Yang ditanyakan Berapa gram Es kering Yang telah Berubah Menjadi gas Ya 1 kg Itu Diubah Menjadi Gram 1 kg Diubah Menjadi Gram Berapa Anak-anak 1 kg Iya Betul sekali 1000 gram Jadi 1000 gram Dikurangi 400 Sama dengan 600 gram Anak-anak Jadi Es kering Yang berubah Menjadi gas Adalah 600 gram Samakanlah Satuan berat Jika menemukan Satuan yang berbeda Ketika menghitung Ya Jadi kita samakan Dulu penyebutnya Maaf Jadi kita samakan Dulu satuannya Baru kita Hitung Jadi biar kita Tidak bingung Anak-anak Kita lanjut ya Mari berlatih Berlatih Berlatihlah untuk Menyamakan Satuan kilogram Atau Biasa Disingkat dengan KG Ke gram Pasangkan Satuan kilogram Dengan Satuan gram Yang sesuai Langsung ya Anak-anak ya Nomor 1 3230 gram Sama dengan Berapa kilogram Nah Kita pisah dulu ya Anak-anak 3230 gram Kalau kita uraikan Itu menjadi 3000 Ditambah 230 gram Sama dengan Berapa gram Nah Disini 3 gram 3000 gram Itu kalau disamakan Penyebutnya menjadi gram Berarti 3000 Dibagi Berapa Anak-anak Dibagi 1000 Karena 1 kilo Itu ada 1000 gram Kalau 3000 gram Itu berarti 3000 Dibagi 1000 Anak-anak Jadi tinggal berapa Anak-anak 3 Nggak 3 kilogram Ditambah Atau Lebihnya 230 30 gram Jadi Hasilnya Yang cocok Adalah Yang Bawah Nah Untuk Yang lanjutnya Kalian Bisa Tulis Atau Dikerjakan Di Buku Tulis Kalian Nah Disini Bu Awliya Punya Soal Selesaikanlah Soal Di bawah Ini Ibu Dayu Membeli 2 kilogram 500 gram Coklat Untuk membuat Kuetar Coklat Yang dicairkan Sebanyak 1 kilogram 2 Lebih 200 gram Yang ditanyakan adalah Berapa gram Coklat Yang belum Dicairkan Nah Disini Kalimat Matematikanya Adalah 2 kilogram Lebih 500 gram Dikurangi Karena Sudah dipakai Dikurangi 1 kilogram Lebih 200 gram Jadi Berapa gram Sisanya Atau Yang belum Dicairkan Kita lihat Nah Disini Kita kerjakan Yang 2 kilogram Lebih 500 gram Dulu ya 2 kilogram Itu sama dengan 2 dikali 1000 Karena 1 kilogram Sama dengan 1000 gram Jadi 2 dikali 1000 Sama dengan 2000 Gram Jangan lupa Satuannya ditulis ya Ditambah 500 gram Karena 500 nya Sudah Sama Satuannya Berapa Anak 2000 Ditambah 500 Iya 2000 Ditambah 500 Sama dengan 2500 Gram Sekarang Kita pecahkan Yang 1 kilogram Lebihnya 200 gram Nah Disini 1 kilogram Itu sama dengan 1000 Gram 1 kilogram Sama dengan 1000 Gram Ditambah 200 Gram Karena Sudah Sama Satuannya Jadi Kita tinggal Pindahkan Saja ya Nah Hasilnya Berapa Iya 1200 Gram Sekarang Kita Kurangi 2500 Gram Dikurangi 1200 Gram Itu sama dengan 1300 Gram Nah Anak-anak Jadi Coklat yang belum Dicairkan Itu ada 1300 Gram Sekarang Nelayan Membutuhkan 7500 Kilogram Es kering Setiap Harinya Es kering Diperlukan Untuk Mendinginkan Ikan Agar Tetap Segar Berapa Kilogram Es kering Yang Diputuhkan Dalam Seminggu Nah Di sini Kata kuncinya Adalah Setiap Harinya Dan Seminggu Nah Sekarang Satu Minggu Itu terdiri Dari Berapa Hari Anak-anak Iya Terdiri Dari 7 Hari Nah Di sini Kalimat Matematikanya Adalah 750 Kilogram Dikali Dikali Kenapa 7 Iya Karena Satu Minggu Dalam Seminggu Itu Ada 7 Hari Nah Sekarang Kita Corat-corat Di sini Anak-anak Kita Susun Perkalian Susun Kebawah 750 Dikali 7 Anak-anak 0 Kalau Dikalikan 7 Itu Hasilnya Adalah Iya Berapapun Angka Apabila Dikalikan 0 Itu Hasilnya Adalah 0 Terus Kita Lanjut 5 Dikalikan 7 5 Dikalikan 7 Berapa Anak Iya 35 Maka dari Itu Kita Tulis Angka 5 Saja Lalu Angka 3 Kita Simpan Ya 3 Kita Simpan 7 Dikali 7 Sama Dengan 49 49 Ditambah 3 Sama Dengan 52 Nah Sudah Ketemu Ya 750 Dikali 7 Sama Dengan 5250 Kilogram Jadi Es Kering Yang Dibutuhkan Ada 5250 Kilogram Anak-anak Nah Sekarang Banyak Ragam Perubahan Di Sekitarku Seperti ini Tadi kan Sebelumnya Sudah Kita bahas Ya Kalau Benda itu Wujudnya Ada 3 Anak-anak Yaitu Padat Cair Dan Gas Nah Jika Jika Benda padat Ya Berubah Menjadi Cair Ini Namanya Mencair Ya Mencair Jika Padat Berubah Menjadi Cair Namanya Mencair Sebaliknya Apabila Cair Benda Cair Atau Wujud Cair Menjadi Benda Padat Ini Disebut Dengan Membeku Nah Tanda Merah Itu Menyerap Kalor Ya Kalau Yang Tanda Biru Itu Melepaskan Kalor Nah Sekarang Benda Padat Apabila Berubah Menjadi Gas Itu Namanya Menyublim Padat Kegas Namanya Menyublim Nah Kalau Gas Kepadat Namanya Apa Nana Gas Kepadat Namanya Mengkristal Ya Nah Sekarang Apa yang terjadi Wujud Cair Menjadi Gas Namanya Apa Ya Menguap Cair Kegas Namanya Menguap Kalau Gas Kecair Itu Namanya Apa Nana Mengembun Ya Pintar Sekali Lanjut Ya Nah Disini Ada Alat Atau Jam Yang Dapat Menentukan Waktu Nana Nah Disini Ada Tiga Jam Ada Tiga Bentuk Jam Yaitu Ada Jam Analog Ada Jam Digital Dan Ada Jam Pasir Apa Ada Perbedaan Dan Persamaannya Kita Coba Lihat Ya Nana Ya Apakah Ada Perbedaan Dan Persamaan Antara Ketiga Jenis Jam Tersebut Ada Persamaannya Adalah Sama-sama Untuk Menunjukkan Waktu Anana Perbedaannya Apa Buahulia Perbedaannya Adalah Yang Pertama Adalah Jam Analog Itu Memiliki Jarum Penunjuk Jam Yang Akan Berputar Setiap Menit Detik Dan Jam Itu Jam Analog Jam Digital Hanya Menunjukkan Waktu Yang Berubah Setiap Menit Dan Jam Nya Saja Jadi Tidak Ada Detik Nya Dan Yang Ketiga Jam Pasir Itu Tidak Memiliki Angka Dia Hanya Perpindahan Pasir Yang Menunjukkan Perubahan Waktu Nah Dalam Jam Analog Itu Terdiri Ada Dua Jarum Anak-anak Jarum Pendek Dan Jarum Panjang Jarum Yang Pendek Itu Menentukan Jamnya Dan Jarum Yang Panjang Itu Menentukan Menitnya Nah Disini Kalian Juga Harus Tahu Anak-anak Bahwa Dalam Satu Jam Itu Terdiri Dari 60 Menit Nah Kalau Jam Menunjukkan Seperti Gambar Di Depan Kalian Yang Pendek Itu Ada Di Angka 3 Dan Yang Panjang Itu Ada Di Angka 12 Itu Biasanya Kita Tuliskan Dengan Pukul 03.00 Atau Pukul 15 Bedanya Apa Bu Aulia Pukul 03.00 Dan Pukul 15 Nah Biasanya Itu Kalau Pukul 03.00 Dipaca Pukul 3 Pagi Dan Pukul 15.00 Itu Biasanya Dibaca Pukul 3 Sore Nah 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 Sekarang Kita ke Contoh Yang Kedua Kalau Tadi Di Angka 12 Itu Menunjukkan Bahwa Jam Itu Tepat Nah Sekarang Gimana Kalau Yang Panjang Itu Ada Di Angka 1 Ingat Ya Jarum Panjang Menentukan Menit Ya Perpindahan Dari Satu Angka Ke Angka Berikutnya Itu 5 Menit Dari Satu Angka Ke Angka Berikutnya Itu Adalah 5 Menit Jadi Jam 12 Maaf Dari Angka 12 Ke Angka 1 Itu Adalah 5 Menit Kita Bisa Menghitung Dari Ini Anak Garis Kecil Yang Ada Di Sini 1 2 3 4 Dan Tepat Di Angka 1 5 Seperti Itu Ya Gimana Cara Kita Membacanya Iya Membacanya Yaitu Bisa Ditulis Dengan Pukul 08 05 Atau Jam 8 Pukul 8 Lebih 5 Menit Anak Nah Dibaca Pukul 8 Lebih 5 Menit Ya Nah Sekarang Contoh Yang Ketiga Bagaimana Kalau Yang Pendek Di Angka Antara 10 Dan 11 Yang Panjang Di Angka 5 Siapa Yang Bisa Membaca Kalau Tadi Perpindahan Setiap Angka Itu Adalah 5 Menit Sekarang Kita Lihat Ya Anak Nah Dari Angka 12 Ke Angka 1 Itu Lebih 5 Menit Dari Angka 1 Ke Angka 2 Dari Angka 12 Ya Kita Acuannya Di Angka 12 Dari Angka 12 Ke 2 Angka 2 Itu Berarti 10 Menit Atau Kelipatan Dari 5 Apabila Panjangnya Di Angka 3 Itu Lebih 15 Menit 20 Menit 25 Di Angka 6 30 Menit Di Angka 7 35 40 Di Angka 9 45 Di Angka 10 50 Menit Di Angka 11 55 Menit Dan Di Angka 12 Berarti 60 Menit Nah Tadi Bu Aulia Sudah Menjelaskan Bahwa 1 Jam Itu Ada 60 Menit Karena Disini Dilingkari Sama Bu Aulia Sudah Jelas Ya Nah Kalau Seperti Ini Gimana Cara Membacanya Kita Bisa Menulis Pukul 10 Lebih 25 Menit Nah Dibaca Pukul 10 Lebih 25 Menit Alhamdulillah Bu Aulia Akhiri Pembelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Anak Jangan Lupa Untuk Absen Ya Tak Bosan Bosan Bu Aulia Mengingatkan Selalu Menjaga Sekarang 6M Apaitan Anak Memakai Masker Apabila Kalian Keluar Rumah Rajin Mencuci Tangan Dengan Sabun Pada Air Yang Mengalir Menjaga Jarak Menjauhi Kerumunan Membatasi Mobilitas Interaksi Yang Terakhir Adalah Menjaga Pola Makan Dan Pola Sehat Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Belajarnya Ya Anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Bertemu Di Pembelajaran Selanjutnya Terima Kasih Selanjutnya Sampai Selanjutnya 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 Terima kasih.